Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang menggelar panen serentak di 10 kelompok wanita tani atau KWT di wilayah Kota Tangerang Kamis 20 Juli 2023. Panen serentak yang digelar secara hybrid ini dipusatkan di KWT Cabai Rawit, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci yang dihadiri langsung, Kepala DKP Kota Tangerang, Muhdorun. Ya saat ini kita ada di KWT Cabai Rawit di Kelurahan Pabuaran, hari ini kita melakukan panen dari budidaya hidroponik dari KWT-KWT yang menjadi binaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Untuk di sini hidroponiknya itu dilakukan penanaman pakcoy dan saisip sawi. Sebelumnya DKP Kota Tangerang menyalurkan 33 ribu lubang hidroponik serta pendampingan hingga akhirnya kini berhasil panen ribuan kilo sayur hidroponik berupa pokcoy dan sawi. Sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang telah mengadakan 33 ribu lubang hidroponik bagi 10 KWT yang ada di Kota Tangerang. Jadi dengan cara hidroponik ini kita dapat melakukan budidaya tanaman sayur secara efisien dengan hasil yang juga mutunya itu dapat berkualitas sehingga sangat diminati oleh masyarakat yang ada. Tadi saja sudah ada dari pihak-pihak yang melakukan pembelian dari hasil panen di KWT Cabai Rawit ini. Antusias panen sayur hidroponik selalu tinggi. Terlihat panen belum berampung, ibu-ibu sekitar sudah sibuk memburu hasil panen tersebut. Bunga Mardika Ranier di Alfariski, Tangerang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.